Ini tidak boleh masuk ke sini, ini harus ke sini Nah, berarti ini kan natnya ya Pak ya Ini pasti kuat Pasti kuat ya Pak ya, untuk fondasi ya Pak ya Nah, nanti kalau yang ini Yang dimaksud ini, pemasangan batang yang berbeda di sini Satu, dua, dan tiga adalah pasangan satu batuk Berbeda pemasangan batang untuk mengikat genteng lebih kuat Karena ini fondasi Ini nanti akan dibuat tiga tingkat Gedung ini Fondasi menggunakan genteng Bawahnya tanpa sloop Tanpa sloop langsung genteng Ini dibangunakan tiga tingkat Tiga lantai Oke sahabat, pada siang hari ini Waktu istirahat, saya ambil video Tentang fondasi tanpa menggunakan batu kali Atau sebalok sloop Dan tanpa menggunakan besi dan batu kali Fondasi ini hanya menggunakan genteng dan batu merah Dengan ketinggian satu meter dari permukaan tanah Yang nantinya Yang nantinya Fondasi ini Bangunan ini akan dibangun tiga lantai Nah sahabat Tentunya sangat unik dan rumit Untuk pemasangan bata merahnya Sebagai dasar dari tanah Sebelum pemasangan gentengnya Secara terus menerus Yang dimaksud ini Pemasangan bata yang berbeda disini Satu, dua, dan tiga Adalah pasangan satu batu Berbeda pemasangan bata Untuk mengikat genteng lebih kuat Karena ini fondasi Bisa dilihat disini sahabat Mulai dari tanah Akan dipasang bata merah Tiga saf Yang nantinya akan dijelaskan Pemasangan bata merah Tiga saf Mulai dari tanah Setelah pemasangan bata merah Tiga saf ini Yang cukup unik dan rumit Dilanjut pemasangan gentengnya Disini sahabat Tentunya ada selisih Antaran bata merah Dan gentengnya Ini yang sangat rumit Dan uniknya disini sahabat Ini ketinggian sudah Satu meter Memang dibuat satu meter sahabat Sedangkan untuk Balok slufnya Itu nanti diatasnya Rolak bata merah Seperti ini sahabat Untuk pemasangan bata Yang ini Seperti ini Batanya itu seperti ini Seperti ini Batanya seperti ini Sedangkan yang diatasnya Batanya memasangnya seperti ini Terus Ditambah lagi Pemasangan bata Seperti ini Saya ulangi Setelah genteng ini Pemasangan bata Itu seperti ini Yang benar Seperti ini Terus Pemasangan bata Yang kedua Itu seperti ini Ya Terus yang ketiga Pemasangan batanya Seperti ini Satu Dua Tiga Berbeda Tiga ini Dilanjutkan dengan Pemasangan bata Rolak Diatasnya Di sini Kita bisa melihat Seperti ini Sahabat Ada selisih Antara genteng Dan bata merah Dan genteng Disambung Dengan bata merah Tentunya Unik dan rumit Oke sahabat Kita jelaskan Berikutnya Empat arah Berarti pertemuannya Harus Ketemu bata Ya Pak Harus Ketemu bata Dari Uniknya Pemasangan Bata merah Dan genteng Ada teknik Yaitu Teknik Pemasangan Satu batu Untuk Jenis Respondasi Bata merah Dan genteng Disini Memang unik Jadi perlu Pemasangannya Bahkan Seperti Pemasangan Pada Batu Rolak Seperti ini Tapi Di dasarnya Tapi tekniknya Berbeda Dengan cara Rolak Ini yang Sangat unik Ini pemasangan Untuk Satu batu Berarti Ini kan Natnya Tempat Semen Ini batu Ada yang di tengah Ini bata Berarti Tengah-tengah Seperti ini Masangan Coba Oke Ulangi Seperti ini Kita ulangi Ini kan Lingkaran Bata Berarti Memasangnya Seperti ini Di tengah-tengah Bata Nanti Disini Bata Lagi Seperti ini Pemasangannya Jadi Tengah-tengah Bata Pasti kuat Pasti kuat Untuk Podasi Atasnya Oh Berarti Ini ditutup Jatuhnya Disini Ini ditutup Dengan semen Adukan Terus Ini ditutup Berarti Pemasangan Bata Untuk Fondasi Seperti ini Berarti Dua Dua Sap Ini sap Pertama Ini sap Kedua Ditumpuk Oke Oke Berarti Ketemunya Siksak Saling Menutupi Saling Mengunci Intinya Seperti Untuk Pemasangan Genteng Dan Bagaimana Caranya Akan Disampaikan Video Yang Akan Datang Ini Untuk Pemasangan Jenis Fondasi Menggunakan Genteng Pemasangannya Untuk Bagian Dasar Di Bagian Tanah Seperti Apakah Simak Video Yang Akan Datang Tetap Dukung Dan Terima Kasih Terima 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 Terima